Ego Orang Tua Menghadapi kendaraan seperti ini Bagaimana Pak? Ya kita minta Harus paham lah ya Membelai itu Informatif Komunikasi aja Jadi komunikasi itu Akan membawa sesuatu yang lebih baik Sebetulnya Kalau memang ada yang tidak setuju Ada apa Ya coba bicara ini yang baik Gak ada yang sesuatu yang tidak bisa diselesaikan Gitu loh ya Jadi Satu hal juga yang harus dipahami Kepada semua orang tua Jodoh seseorang itu Bukan ibu yang menentukan Jodoh seseorang itu adalah Allah yang menentukan Jadi Allah takdirkan seseorang Anda berjodoh dengan sipulan, sipulan, sipulan Jadi jangan Menghalangi-halangi jodoh seorang anak Tapi kalau memang ada sesuatu yang prinsip Yang memang dilarang dari syariat agama Anda boleh memotong persoalan itu Oh Anda gak bisa ini sesuai dengan begini Gak dibenarkan Nah saya gak akan teruskan Tidak dibenarkan dengan dasar apa Karena itu banyak orang yang lebih paham Jadi intinya seperti itu Kalau memang tidak ada Ada sesuatu yang prinsip Sebetulnya bisa dibicarakan Bisa dibicarakan Mungkin kurang komunikasi Karena Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral Jadi karena itu dengan 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 ucapan Saya terima nih kamu Blah-blah-blah dan seterusnya Halal Hukumnya seorang wanita dan seorang laki-laki Di dalam sebuah rumah tangga Makanya itu bukan dibuat main-main Saran saya bicara baik-baik Gitu Tapi kalau memang cinta Ya orang dewasa Harus juga dipahami Karena seorang yang sudah dewasa Itu berhak untuk melakukan Perbuatan hukum Termasuk Untuk menikah Dengan Pilihannya sendiri Seperti itu Nah seperti yang saya bilang tadi Bang Kadang-kadang kan Aduk istiadat kita ini kan Berbeda nih Setiap daerah Ada yang mencaratkan Mahal yang sangat tinggi Karena apa ya Karena status sosial Atau apalah namanya Ini yang Yang Apa Mempelai tidak mampu Kadang-kadang Nah menghadapi yang Seperti ini Seperti apa Bang Ya kalau namanya cinta Kenapa gak mampu Kalau memang mencintai seorang wanita Mau tidak mau Anda harus mampu Gitu loh Karena Perkahwinan itu Akan membuka rezeki Buat seorang laki-laki Membuka rezeki Buat seorang wanita Jadi ada kalanya Seseorang yang tidak Susah mendapatkan rezeki Disarankan untuk menikah Menikahlah Supaya rezeki Anda itu lancar Jadi gak usah takut Mahar bisa dibicarakan Bukan sesuatu hal yang Menjadi halangan Sebuah Seseorang Mempelai Atau seorang laki Dan seorang wanita Terus tidak jadi kawin Karena sebuah mahar Saya pikir gak Karena Islam tidak pernah Mewajibkan Sekian Gak ada Yang penting ada mahar Bahkan mahar itu bisa Ada-ada bisa Nanti diserahkan Setelah kawin Tapi itu kalau tidak diserahkan Menjadi sebuah Sebuah hutang Seorang mempelai Laki-laki kepada istrinya Jadi bisa diserahkan Pada saat itu juga Bisa diserahkan Dua-tiga hari kemudian Jadi itu mahar Jadi tidak ada Mahar harus sekian Gak ada Mungkin Hal-hal yang terkait Dengan adat istiadat Saya tidak akan Mau masuk Karena itu adalah Sesuatu yang menjadi Kebiasaan ya Tapi Islam tidak pernah Bahwa Anda harus Menikah dengan Seorang wanita Maharnya Katakanlah Satu pesawat Itu gak ada Yang penting Ada sesuatu Mahar Jadi Baik uang tunai Atau biasanya Seperangkat alat sholat Dan sebagainya Kadang maharnya Uang sejuta Itu sudah sah Secara akhidat Jadi Gak ada Jangan Jangan dijadikan alasan Karena mahar Menyebabkan Tidak terjadinya Sebuah pernikahan Karena Islam Tidak pernah mensyaratkan Harus sekian-sekian Gak ada Syaratnya ada mahar Bukan nilai Bukan jumlah Bukan besaran Tapi mahar Harus ada Seperti itu Bukan bus quick D segregate Bukan Angeli Bukan Atau Bukan Bukan Sika Bukan 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 sub indo by broth3rmax